Saudara, kirap pemilu 2024 di Bandar Lampung dilakukan dengan menyusur kawasan pesisir Teluk Lampung. Harapannya kirap bertemakan perahu demokrasi ini dapat menyosialisasikan terkait tahapan pemilu pada warga sehingga bisa memberikan hak suaranya pada 14 Februari 2024 mendatang. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, melepas peserta kirap pemilu 2024 bertema Festival Perahu Demokrasi yang berlangsung di PPI Lempasing, Teluk Bitung Timur Bandar Lampung, Lampung. Kirap dilakukan dengan menyusuri pesisir Teluk Lampung dengan harapan sosialisasi terkait pemilu 2024 dapat menjangkau warga yang tinggal di kawasan pesisir. Dalam sambutannya, Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, mengatakan kirap perahu merupakan pertama kali digelar di Lampung dan mungkin di Indonesia sehingga diharapkan seluruh masyarakat dapat memberikan hak suaranya pada pemilu yang digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Dan harapan kita semua yang ada, terutama partai-partai politik yang ada pada hari ini kita harapkan semua masyarakat berantusias untuk melakukan mensosialisasikan bahwa tahun 2024 sangat penting suara dari mereka. Dan kami dari pemerintah mengucapkan selamat kepada KPU, sukses selalu menjalankan pekerjaan yang luar biasa, tahapan demi tahapan. Harapan kita semuanya, KPU Provinsi dan juga seluruh kabupaten dan kota menghasilkan mencetak orang-orang yang luar biasa. Sementara Ketua KPU Kota Bandar Lampung, Deddy Triadi mengatakan kira pemilu 2024 di Bandar Lampung akan berlangsung selama seminggu dimulai sejak tanggal 28 Agustus lalu setelah sebelumnya bendera kira pemilu diserahkan dari kota Metro Lampung. Total ada 18 partai politik yang ikut pada kegiatan kira pemilu 2024 di Bandar Lampung. Mulai dari tanggal 28 kemarin dan hari ini kita melakukan kira perahu demokrasi melibatkan seluruh partai politik dan juga stakeholder. Tujuannya apa? Bahwa kira ini bukan hanya dilakukan kita di darat ya, termasuk juga masyarakat pesisir juga kita sentuh untuk sosialisasi dan integrasi. Terutama memberitahukan kepada masyarakat terkait dengan tahapan pemilu yaitu tanggal 14 Februari 2024 dan juga nomor urut peserta pemilunya. Ini menjadi kegiatan kolaborasi antara KPU, partai politik, dan juga pemerintah kota Metro Lampung. Pada puncak kira pemilu 2024 di Bandar Lampung akan digelar Jalan Sehat Demokrasi dengan melibatkan masyarakat pada 3 September mendatang. Bendera kira pemilu 2024 nantinya akan diserahkan dari Provinsi Lampung ke Provinsi Banten pada 4 September 2023. Rian F. Winarta, Kompas TV, Lampung.